Intro Halo selamat sore, salam jumpa pemirsa sedang sekali Dusa Tegera Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda Dan saudara sejumlah informasi menarik dan teratual dari berbagai negara di Nusa Maksud kami dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda Dan mengawali perjumpaan kita berikut kami sampaikan cuplikan berita utama SMP Negeri 1 Larantuka tuntaskan stunting melalui aksi bergizi sekolah Pekan depan dakwaan Iraua limpah ke pengadilan SMA Katolik Regina Pacis Bajawa tumbuhkan rasa empati pada anak didik Ya pemirsa cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik dan teratual lainnya Bersama saya Junet Kapitan Dan saya Dian Linggu inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda Terima kasih telah menonton Ya pemirsa kita awalin Nusa Tenggara Timur hari ini dengan informasi dari Flores Timur Edukasi gizi seimbang pada anak sekolah merupakan rangkaian dari kegiatan aksi bergizi Yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur Kepala sekolah SMP Negeri 1 Larantuka Soleh Rusoda menjelaskan Kegiatan aksi bergizi yang dilaksanakan di satuan pendidikannya merupakan pilot projek bagi lima ratusan siswi yang adalah peserta didik di sekolah ini Kegiatan ini diawali dengan 6 pagi, dilanjutkan dengan edukasi dan sosialisasi literasi aksi bergizi dan pemberian makan tambahan hingga minum tablet tambah darah Dengan aksi bergizi di sekolah ini tentunya bertujuan agar mewujudkan pelajar yang bebas dari anemia Para pelajar juga diberikan edukasi oleh kasih gizi dan promkes terkait pentingnya TTD untuk penjagaan anemia dan stunting Terutama bagi pelajar perempuan yang akan mencetak generasi penerus bangsa di lewat tanah Flores Timur Selain itu juga, edukasi juga diberikan terkait pentingnya makan makanan bergizi seimbang yang sesuai kebutuhan kalori masing-masing pelajar Dan harus diimbangi dengan aktivitas fisik yang teratur Kegiatan hari ini terbagi di 3 pergiatan berbeda Kita awal dengan senang bersama Dan juga ada tarian menyiapkan anak-anak untuk sementara kalau minum kan ada yang trauma Nah kita kondisikan itu supaya mereka dengan enjoy Setelah itu mereka akan berganti diberikan edukasi tentang pemberian tablet tambah darah Dan juga tentang stunting Lalu setelah itu mereka siap minum tablet tambah darah Di hadapan Bapak Ibu di kelas pendampingnya langsung Bapak Ibu di kelas Pastikan bahwa semua akan berganti Kepsek ISMP Negeri 1 Larang Tuka menekankan dengan launching aksi bergizi ini Dapat meningkatkan kesadaran peserta didik untuk melakukan aktivitas fisik Serta membiasakan para peserta didik untuk mengkonsumsi makanan sehat yang mengandung gizi seimbang Serta mengkonsumsi tablet tambah darah bagi pelajar putri secara rutin sekali seminggu Sekaligus menjadikan peserta didik di sekolah ini Dapat menjadi agen perubahan pentingnya kesehatan remaja di lingkungan sekolah maupun di rumah Serta lingkungannya Dari Flores Timur kita menuju Malaka Saudara pemerintah Malaka membangun kerjasama dengan BPJS Ketenaga Kerjaan Dengan memberikan bantuan sebanyak 3.000 kartu BPJS Ketenaga Kerjaan Untuk masyarakat terutama para petani di 12 kecamatan 3.000 kartu BPJS Ketenaga Kerjaan tersebut langsung diserahkan oleh pihak BPJS kepada pemerintah daerah Kabupaten Malaka Dan kemudian diberikan kepada 12 camat di rumah jabatan Bupati Malaka Untuk dibagikan kepada petani Kepala BPJS Cabang Belu, TTU, dan Malaka, Wawan Baharudin mengatakan Pihak BPJS bersama Pemda Malaka membantu masyarakat terutama para petani Dengan memberikan bantuan kartu BPJS sebanyak 3.000 kartu sebagai jaminan kerja bagi para petani Apabila ada warga yang mengalami kecelakaan dalam bekerja Negara memiliki tanggung jawab untuk mengobati korban atau membiayai korban hingga sembuh Apabila petani yang memiliki kartu BPJS Ketenaga Kerjaan meninggal dunia Maka akan mendapatkan santunan kematian dari BPJS Ketenaga Kerjaan Senilai Rp42 juta kepada ahli waris Pihaknya mengaku kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Malaka terus dibangun Guna mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malaka Terutama para petani dalam menjalankan kerja sehari-hari Pihaknya juga meminta agar 3.000 kartu yang sudah diserahkan kepada 12 camat Dapat diteruskan kepada masyarakat terutama para petani di kecamatan masing-masing Masa berlakunya dari bulan Agustus hingga bulan Desember tahun 2022 Bantuan ini merupakan bukti nyata kehadiran pemerintah daerah untuk membantu masyarakat di Kabupaten Malaka Wawan juga memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah Malaka Yang sudah mau bekerjasama guna mensejahterakan masyarakat Kabupaten Malaka Serta melindungi para petani dari resiko kerja Menyerahkan kartu kepada masyarakat kita, utamanya petani kita yang ada di Kabupaten Malaka Sebanyak 3.000 Bagi 3.000 petani kita yang sudah mendapatkan bastuan kepesertaan BPJS Satu perlindungan BPJS mulai dari bulan Agustus sampai di bulan Desember Itu internal waktu sudah diriduni ke dalam program BPJS Tengah Kerjaan Mau menijin kalau misalnya memang ada petani kita di daftar 3.000 itu Yang mengalami kecelakaan dalam bertani Atau mengalami kecelakaan dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai petani Itu ditanggung oleh negara pengobatannya sampai dia betul-betul sembuh Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT Ya pemirsa tak hanya kartu BPJS Sebanyak 12 unit traktor juga diserahkan Untuk 12 kecepatan guna dimanfaatkan untuk pengolahan lahan 12 traktor ini berhasil diperbaiki untuk digunakan masyarakat Di 12 kecepatan yang ada di Kabupaten Malaka Bupati Malaka menyerahkan 12 unit traktor yang sudah berhasil diperbaiki Untuk 12 camat dari masing-masing kecepatan di Kabupaten Malaka 12 unit traktor ini dibagikan kembali kepada masyarakat di 12 kecepatan Guna mempersiapkan lahan untuk musim tanam tahun depan Sebelum penyerahan traktor secara simbolis untuk 12 orang camat Ada ritual pemberkatan dari pastor katolik Dengan keyakinan bahwa alat-alat ini dapat digunakan kembali Dan tidak menghambat pekerjaan bagi para petani Bupati Malaka Simona Hak sangat geram Dan mengecam keras oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Menggunakan alat mesin pertanian yang sudah dibagikan secara gratis oleh pemerintah Pihaknya mengatakan alat mesin pertanian diberikan kepada para petani Untuk dimanfaatkan secara maksimal Guna mendukung program suas sembada pangan di Kabupaten Malaka Pihaknya meminta agar para camat dapat mengatur traktor yang sudah diserahkan ke kecamatan Agar masyarakat dapat memanfaatkan secara baik dan adil Apabila dalam perjalanan waktu masyarakat meminta penambahan Bisa segera diatasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Malaka Sehingga tidak ada kesulitan bagi para petani Karena apa saya lakukan seperti ini Saya tidak mau barang-barang ini disalahgunakan Saya tidak mau oknum-oknum tertentu menggunakan fasilitas ini untuk mencari uang Saya tidak mau Sob ini untuk melayani masyarakat Bukan begitu diambil, dikuasai, orang minta bayar dulu bos Mana ada begitu? Jadi bapak itu camat, sementara pulang, bawa barang-barang ini kemudian Tolong didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan Pihaknya juga menghimbau agar traktor yang masih dalam keadaan rusak Segera diperbaiki, sehingga tidak lagi terbuang sembarangan tanpa ada yang memperhatikan Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT Sementara itu, Saudara, Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten ND Menargetkan semua bidang tanah yang disertifikatkan dan dipetakan di tahun 2025 ini Sejalan dengan target Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Kantor Pertanahan ND terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengurusan sertifikat tanah Hal ini dalam rangka mengedukasi masyarakat akan pentingnya memiliki sertifikat Sekaligus untuk dipetakan secara digital, sehingga ke depan tidak ada timbul persoalan Kepala Pertanahan Kabupaten ND, Kuntoro Hadi Saputra menyampaikan Saat ini secara keseluruhan di Kabupaten ND Dari estimasi jumlah bidang tanah 90 ribu bidang Yang sudah terpetakan dan bersertifikat Baru mencapai 35 hingga 40 persen Atau kurang lebih baru mencapai 39 ribu bidang tanah Ia juga menyampaikan kendala utama yang dialami BPN Perihal pendaftaran tanah adalah banyak di bidang-bidang tanah adalah tanah adat Meskipun begitu, pihaknya akan terus mensosialisasikannya Sehingga masyarakat maupun para pemangku adat Bisa memahami akan pentingnya sertifikat tanah Diantaranya kepastian secara hukum, fungsi sosial tanah, dan fungsi ekonomi Untuk Kabupaten ND sendiri, kendala yang kami hadapi terkait pendaftaran tanah Memang salah satu yang menjadi kendala adalah terkait dengan tanah-tanah adat atau tanah belayat Beberapa saat yang lalu kami sudah melakukan beberapa kali penyuluhan ke desa-desa Terkait dengan ini Dan masih ada beberapa pemahaman memang yang Karena informasi dari kami yang belum sampai kepada masyarakat Pemahaman masyarakat juga masih beberapa yang kurang tepat Tapi akan kami lakukan terus penyuluhan kepada masyarakat Tentang pentingnya sertifikat tanah ini Jika tanah-tanah masyarakat sudah bersertifikat semua Terutama banyak manfaat yang bisa diambil Terutama terkait dengan kepastian hukum Kemudian terkait dengan fungsi sosial tanah dan fungsi ekonomi tanah Dari Kabupaten ND Obitani TVRI NTT Kita bergeser ke Flores Timur Pemirsa Kantor Pertanahan Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Atau ATR BPN Kabupaten Flores Timur Terus berkomitmen mewujudkan kerja pelayanan kepada masyarakat di daerah ini Kepala Kantor ATR BPN Flores Timur Jenny Silvianti kepada TVRI menjelaskan Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Agraria ke-62 1 Oktober 2022 Dengan mengusung tema Badan Pertanahan Nasional Cepat Berkualitas Tangguh Dalam memberikan pelayanan secara transparan kepada masyarakat Terkait pelayanan di bidang pertanahan Pihaknya berkomitmen terus melakukan percepatan RDTR Mengembangkan sistem KKPR Serta meningkatkan edukasi terhadap masyarakat mengenai permohonan KKPR Kediatan Hantaru yang ke-62 ini Ada berbagai macam kegiatan yang terisi Terkait juga dengan pelayanan di bidang pertanahan masyarakat Dengan mengusung tema untuk Hantaru tahun 2022 Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Cepat Berkualitas Tangguh Dalam memberikan pelayanan secara transparan kepada masyarakat Terkait dengan pelayanan-pelayanan di bidang pertanahan Kita akan mengeriakan kut hantaru ini yang ke-62 Dan juga nanti akan kita laksanakan pasar yang hari ini Kemudian dengan pameran UNKM Dan ini dengan tujuan kita mempromosikan produk-produk kumpulan yang ada di daerah kita Untuk tidak saja dikenal di daerah tetapi bisa dikenal secara nasional Terkait dengan produk-produk kumpulan kita Selain itu juga pihaknya mengeluarkan sejumlah kegiatan pasar murah dan pameran karya UMKM Guna mensosialisasikan kerajinan tangan dan pangan lokal masyarakat Flores Timur Melalui program dan strategi dalam mencapai peningkatan kinerja pelayanan Sesuai kegiatan pemanfaatan ruang Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono menyempatkan diri meninjau Dan memastikan progres pembangunan sistem penyediaan air minum spam Ragnamo Di Desa Ragnamo, Kecamatan Amabi, Oeveto Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono tiba di tempat pembangunan sistem penyediaan air minum Spam Ragnamo di Desa Ragnamo, Kecamatan Amabi, Oeveto Pada Jumat 30 September 2022 Salah satu agenda dalam kunjungan kerja di Kabupaten kali ini Menteri Basuki meninjau pembangunan spam tersebut Pantauan TVRI NTT Menteri Basuki langsung melihat dari dekat dan memastikan proses pembangunan spam Ragnamo Nampaknya bersama rombongan mendapatkan penjelasan terkait dengan progres kerja dari pembangunan spam Setelah mendapatkan informasi terkait progres pembangunan Menteri Basuki langsung memberikan arahan dengan menekankan pada kualitas pembangunan Karena volume spam yang dibangun besar sehingga perlu didukung dengan kualitas kerja yang memadai Agar bertahan lama dan tidak mudah rusak Ketepatan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja yang ada Agar tepat waktu dan jangan terkesan buru-buru Sehingga nantinya meninggalkan banyak material yang berserahkan Dapat merusak pembandangan pada spam ini Untuk itu perlu memperhatikan juga pembangunan landscape dari spam Ragnamo Tujuannya agar wajah spam menarik Diharapkan kontraktor yang mengerjakan pembangunan spam Ragnamo Agar menata dan membangun akses jalan yang layak menuju spam Karena jalan menuju lokasi pembangunan spam Ragnamo cukup sulit diakses Usai memberikan arahan, Menteri Basuki bersama rombongan langsung meninggalkan lokasi pembangunan spam Ragnamo Tolong ya nanti yang penyelesaiannya dirapikan Ini kontrakternya mana? Tolong kalau sudah selesai jangan berantakan ya Termasuk yang pipa-pipa di pinggir jalan itu Dirapikan lagi kembalikan seperti semula Biasanya berantakan Terima kasih ya Tolong Pak supervisinya juga Pipa-pipa disini jangan Isasih sama material bawa keluar semua Jangan ditinggal bedeng-bedeng ini bersih Sementara itu berdasarkan informasi yang dikumpulkan Spam Ragnamo yang dibangun Merupakan bagian dari upaya penyediaan air baku bagi masyarakat Kabupaten Kupang Dengan anggaran kontrak sebesar Rp87,27 miliar Dengan masa pelaksanaan dari tahun 2021 sampai tahun 2022 Dan progres pekerjaan ini sudah mencapai 61,27% Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI, NTT Kita ke informasi selanjutnya Pemirsa nelayan di Maumbawa Tidak merasa cemas meskipun harga BBM telah naik Namun mereka berharap agar tidak terjadi kelangkaan BBM jenis solar Musim penangkapan ikan telah tiba dengan kondisi laut yang tenang Serta tidak bergelombang membuat nelayan yang mendiami pantai selatan Kabupaten Ngada Tepatnya di Maumbawa, Kecamatan Golewa Barat Kini mulai melaksanakan aktivitas penangkapan ikan Untuk dijual dan memperoleh penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Dampak kenaikan harga bahan bakar minyak yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Tidak berpengaruh terhadap niat para nelayan untuk bekerja sebagaimana biasanya Seperti sebelum terjadi kenaikan harga BBM Pengoperasian kapal penangkapan ikan sangat bergantung kepada ketersediaan bahan bakar minyak Khususnya jenis solar yang sangat menentukan aktivitas nelayan Untuk berlayar dan melakukan penangkapan ikan di perairan yang jauh dari pantai Pantawan TVRI di Desa Nelayan Maumbawa Terlihat ramai dengan aktivitas nelayan yang membongkar hasil tangkapan mereka Untuk dijual kepada konsumen Terutama masyarakat yang tinggal jauh dari pantai Seperti Bajawa sebagai ibu kota Kabupaten Ngada Mardin Talib salah seorang nelayan yang saban hari menangkap ikan dengan menggunakan perahu bermesin Tidak keberatan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak Dan dirinya mendukung penuh langkah pemerintah Asal ketersediaan bahan bakar tetap ada dan tidak dipersulit Sehingga aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan dapat berjalan dengan baik dan lancar Ini nelayan yang ada di desa gitu ya Kami yang merasa kesekal ini Menyakut BBM pak Masalah kenaikan BBM itu kami nilayan yang ada di bawah ini Tidak seberapa, tidak sekeberatan kami Yang mending kami naik ke atas Saat kami berjambat beli Ini nelayan ini kami pak Itu saja penyampaian kami Artinya harapan dari nelayan Untuk kenaikan ini mendukung Tapi berharap untuk stoknya selalu ada Selalu ada, yang penting ada Mardin Talib juga berharap agar pemerintah lebih memprioritaskan kebutuhan nelayan akan bahan bakar minyak Dengan mendirikan SPBU khusus bagi nelayan Sehingga kebutuhan akan bahan bakar bisa diproteksi dan mudah diperoleh tanpa mengeluarkan biaya tambahan Dari Kabupaten Ngada, Leksi Nunu, TVRI NTT Guna meminimalisir pelanggaran saat pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu Bawaslu Kabupaten Kupang melakukan rapat pengawasan dengan parpol, KPU, pemerintah desa, dan stakeholder terkait Tahapan pemilu 2024 telah berjalan sejak Juni 2022 lalu Tahapan pendaftaran dan verifikasi administrasi peserta pemilu atau partai politik sendiri sudah berjalan Sedangkan verifikasi faktual sendiri baru akan dilakukan dari tanggal 15 Oktober sampai 4 November 2022 Dan penetapan partai politik sebagai peserta pemilu baru akan dilakukan pada 14 Desember 2022 mendatang Tentunya dalam semua proses yang ada hingga hari penceblosan nanti akan berpotensi terjadi pelanggaran Untuk itu sebagai bagian dari upaya meminimalisir pelanggaran saat pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu Maka Bawaslu Kabupaten Kupang melakukan rapat pengawasan dengan parpol, KPU, pemerintah desa, dan stakeholder terkait Kordif pengawasan dan hubungan antar lembaga Maria Yulita Sarina mengatakan Semua partai politik sebagai peserta pemilu sejauh ini sudah berproses Dimulai dari pendaftaran, verifikasi administrasi, dan sebentar lagi akan dilakukan verifikasi faktual Sepanjang tahapan tersebut pasti ada potensi masalah Sehingga Bawaslu Kabupaten Kupang melakukan upaya pencegahan Dengan membangun komunikasi dengan partai politik, penyelenggara pemilu, dan berbagai stakeholder yang ada Sehingga melalui rapat pengawasan ini dapat memastikan kesiapan partai politik untuk melakukan verifikasi faktual Yang meliputi verifikasi kantor, verifikasi pengurus partai, dan verifikasi anggota partai Dan kita sangat yakin bahwa masih banyak berusaha di sana Sehingga sehingga kita memasuk pada tahap kebaikan yang kedua dan juga memasuk ke verifikasi pengurus partai Tentu kita sebagai Bawaslu belum memastikan bahwa faktor benar-benar siap menghadapi proses verifikasi pengurus partai Sementara itu Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Kupang Partai PKP Indonesia Mengatakan bersyukur karena pendekatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kupang Sangat membantu partai politik sebagai peserta pemilu Untuk meminimalisir masalah yang muncul dan berpotensi pelanggaran Tentunya sebagai pimpinan partai politik siap untuk terus berkoordinasi sebelum dan selama proses verifikasi faktual Ia berharap selama proses verifikasi faktual ini tidak muncul masalah-masalah yang mengganggu setiap proses yang dilakukan oleh KPU Di bawah pengawasan Bawaslu Kabupaten Kupang Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT Informasi berikutnya dari Kota Kupang, Pemirsa Dakwaan Tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Pengkase Alak Irawati Astana Dewi Uwa alias Ira Uwa Dijadwalkan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kupang pekan depan Saat ini Jaksa Penutut Umum sedang melakukan penyempurnaan berkas dakwaan Asisten Tindak Pindana Umum Kejati NTT Muhammad Ihsan menjelaskan Setelah dilakukan tahap 2 oleh penyidik Polda NTT Yakni penyerahan berkas perkara dan tersangka Maka pihaknya diberi waktu oleh undang-undang selama 20 hari untuk mempersiapkan dakwaan Menurut ASPIDUM, dakwaan tersangka Irawah sudah dibuat Namun saat ini Jaksa Penutut Umum sedang meneliti kembali dan melakukan penyempurnaan Namun demikian Jaksa Penutut Umum memastikan bahwa penyempurnaan dakwaan Tidak akan melampaui waktu yang disyaratkan oleh undang-undang Perkara Jainawati karena berkasnya belakangan Akhirnya kita sudah nyatakan ke-21 minggu kemarin Sudah di tahap 2 dari polisi Selama tahap 2 itu kami memeriksa lagi tersangka dan barang bukti Ada waktu 20 hari kita untuk meneliti lagi berkas dan barang bukti Selama waktu 20 hari kita gunakan untuk ada perbaikan surat dakwaan Sebelum 20 hari kita akan dipakai ke pengadilan Hitungan kita sekitar minggu depan Jadi paling lambat minggu depan sudah kita dipakai ke pengadilan Jadi itulah perkembangannya Setelah dipakai ke pengadilan baru kita diberitahu oleh pengadilan Kapan? Sedang pertamanya Tersangka Iraua saat ini sedang menjalani masa tahanan Di lapas perempuan kelas 2B Kupang Sambil menunggu pelimpahan ke pengadilan negeri Kupang Dari Kota Kupang, Nyongki Malelak, TVRI NTT Beralih ke informasi lain sodara Aksi kekerasan sesama pelajar terjadi di Kabupaten Nagekeo Dalam video berdurasi 1 menit lebih Terlihat seorang perempuan memukur rekannya Yang diduga adalah korbannya adik kelasnya Inilah video yang diunggah oleh pemilik akun Facebook KKDJ Yang berdurasi 1 menit lebih Dalam video itu terlihat adikan dengan aksi kekerasan Yang dilakukan oleh salah seorang siswi Terhadap siswi lainnya yang menggunakan pakaian pramuka Siswi mengenakan pakaian praktek bertuliskan SMKN 1 Aisesa ini Melakukan aksi kekerasan dengan memukul bagian pipi salah seorang korban Menggunakan telapak tangan Terlihat korban tak bisa melakukan perlawanan Dan hanya bisa pasrah Informasi yang berhasil diperoleh aksi ini Terjadi antara kakak kelas dan adik kelasnya Adik kelasnya menjadi korban kekerasan Dan belum diketahui motif dari kejadian ini Unggahan video ini sudah ditonton sebanyak 3.370 kali Berbagai komentar para netizen pun muncul pada beranda akun tersebut Hingga berita ini diturunkan belum diketahui identitas pelaku dan korban Serta rekan-rekan lainnya Dari Nagekeo, Doni Muni, TVRI NTT melaporkan Ewa Birsa menumbuhkan rasa empati pada anak didik Agar bisa berbela rasa Degar sesama Sangat penting guna menciptakan generasi muda yang berbudiluhur Serta mampu merasakan apa yang dialami oleh orang lain Selain pendidikan akademik sebagai bekal bagi anak didik dalam meraih cita-cita di kemudian hari Pendampingan dalam membentuk karakter siswa juga sangat penting Agar generasi Indonesia selain cerdas dalam ilmu pengetahuan Tetapi juga mampu diimbangi dengan perilaku budi pekerti yang luhur Hal ini sangat disadari oleh pihak sekolah menengah atas Katolik Regina Pacis Bajawa Untuk memberikan kesempatan bagi siswa tinggal bersama masyarakat di pedesaan Dalam suasana yang sederhana Salah satu aspek penting dalam pembentukan karakter siswa adalah memiliki rasa empati Terhadap situasi orang lain dan mampu berbagi rasa Dan memiliki sikap tolong-menolong sebagai makhluk sosial Empati merupakan kemampuan untuk merasakan keadaan emosional orang lain Merasa simpatik dan mencoba menyelesaikan masalah dengan mengambil perspektif orang lain Hal ini dibenarkan oleh Maria Lorencia Diu Siswi sekolah menengah atas Katolik Regina Pacis Bajawa Yang tinggal bersama orang tua asuhnya yang hidup sederhana Tanpa penerangan dari PLN saat live in Dan melakukan pekerjaan rumah dengan fasilitas seadanya Yang berbanding terbalik dengan kehidupan bersama orang tua kandungnya Ini saya ini berusaha belajar lebih giat supaya sekolah cepat selesai dengan ini baik Dapat kerjaan atau berusaha mendapat ini beasiswa Seperti ini bisa ini los-los kayak ini Sekolah-sekolah ini apa Sekolah-sekolah ini pemerintah itu seperti stan atau IPDM atau BNB di misi begitu kan Setidaknya kasih bangga orang tua atau kurang mengurangi beban orang tua Stefanus Bota warga dusun Hobotopo desa Bogoboa mengakui Bahwa para siswa yang tinggal bersama mereka menikmati suasana pedesaan Tanpa penerangan listrik dari PLN Dan melakukan aktivitas seperti warga lainnya Dan berharap agar ke depan penerangan dari PLN Dapat dinikmati warga untuk membantu siswa dalam belajar secara layak Listrik yang digunakan PLN supaya bisa masuk Hobotopo Pengukuran di tahun 2019 Jadi sebelum COVID-19 Kalau sudah masuk COVID-19 ini kan sudah tidak lagi sampai sekarang Ya harapan pemerintah harus dibantu kami oleh masyarakat Hobotopo Kan bisa membuat batu ini listrik, genaga surya Dengan jalan-jalan untuk anak sekolah ini demi anak sekolah Sekolah di Mengeruda Kurangan aki modul dengan dia punya lampu-lampu semua Itu kan dari pemerintah harus dibantu Itu kurang begitu terang karena mereka gunakan belajar itu kan kurang Apalagi yang kalau waktu saya sampai Kami itu setengah mati juga Kecuali siang, kalau malam tidak bisa Kehadiran siswa di tengah masyarakat yang sederhana Diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi pembentukan karakter siswa Dengan mengembangkan perilaku yang mengedepankan penghargaan Terhadap perjuangan orang tua untuk membahagiakan mereka tanpa pamrih Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nuno, TVRI NTT Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!